Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi bareng gue di Hidayat Nur Di channel gue nih Hidayat Nur Dan kali ini gue mau ngebahas Hari ini gue mau ngebahas ide-ide bisnis di kala pandemi Kan banyak ya, apa namanya Temen-temen kita yang udah di PHK Terus temen-temen kita yang emang Apa namanya Dipotong gajinya Ada juga yang emang Pemasukannya berkurang karena pandemi ini Nah, gue mau ngasih beberapa ide yang kayaknya bisa dijalanin buat temen-temen ya Karena beberapa temen gue udah ngejalanin Ini udah berhasil gitu Temen-temen gue tuh sebagian udah ngejalanin ini gitu Dan emang works juga sih Yaudah kita coba sebutin atu-atu ya idenya ya Yang pertama yaitu adalah ini Frozen food Kenapa frozen food masuk dalam ide ini gitu Karena buat gue Kayaknya pas lagi semasa 3 bulan ini ya 3 bulan lebih ini Makin banyak produk-produk yang akhirnya di frozen-kan gitu Bahkan yang tadinya siap saja jadi frozen Contohnya mie ayam ya Gue Gue sih sendiri baru nemu Ada mie ayam bentuknya frozen Jadi Kita disuruh nyeduh sendiri di rumah Dan sekarang gak terbatas cuma nugget sama Sosis doang Frozen bener-bener ada banyak Ada kebab Ada mie ayam Ada risol Ada Apa sih makanan Korea tuh Teteboki Apa sih Gue gak tau lah Pokoknya banyak lah Banyak banget Jadi Selain kita bisa nikmatin Dan kita juga bisa jualan gitu Dengan Varian-varian yang Makin bertambah gitu Kan kalau misalnya kita jualan juga kan Nanti kan Varian frozen food jadi banyak Dan orang jadi banyak pilihan juga gitu Ya Coba dipikirin deh Kira-kira Frozen food Apa Makanan apa yang bisa di frozen-in Dan teman-teman bisa bikin Dan teman-teman bisa jual Gitu Oke Yang kedua Yang kedua itu adalah sayuran kemasan Ide ini muncul karena Waktu selama pandemi Adik ipar gue Bilang sama gue Kalau di kompleknya Ada tukang sayur yang Bikin grup whatsapp Buat ibu-ibu di kompleknya itu Nah terus Setiap hari Setiap sore itu Si Tukang sayurnya open PO Kayak Mau apa nih besok ibu-ibu Ibu ini mau apa Mau apa Jadi nanti Dicatet di WA Nanti sama dia dibungkus Pake plastik-plastik Yang udah dikasih nama Nah besoknya Paginya Si tukang sayur itu Nganterin ke rumah-rumah Yang udah pesen Nah Ide ini Akhirnya gue bilang Menarik banget ya Si tukang sayur itu Jebut bola banget kan Nah kenapa gak kita juga ya Yang emang Mungkin rumahnya dikepasar Daripada bikin Pasar makin rame Desek-desekan Mendingan lu aja yang kesana Beliin Sayuran-sayuran Yang emang kira-kira Banyak yang konsumsi orang gitu Terus lu kemas Per Perbagian lah Pokoknya Misalnya wortel ya Wortel besar Per tiga Atau per empat Per empat biji Lu wrapping Lu kemas rapin Kayak gini nih Nanti Lu jual deh Lu bisa bekuin Atau lu taruh kulkas dulu Intinya sih Jualannya Jualan Apa sih namanya ya Jualan sayuran 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 kemasan lah intinya Yang ketiga Nih Jualan minuman literan Dari kemarin Gue hampir sering banget Ngeliat Orang yang Ngeposting Minuman kopi Pake botol gede Botol-botol jamu gitu loh Yang gede-gede banget gitu Nah Itu juga jadi ide yang menarik Buat gue Karena Orang semakin Kebiasaan di rumah ya Jadi pengennya tuh Yaudah Ngopi di rumah Ngeteh di rumah Segala macam di rumah Nah Minuman literan Jadi salah satu pilihan juga Untuk temen-temen yang mau memulai bisnis Contohnya Jus literan Kopi literan Teh literan Susu literan Gitu Apapun lah yang literan-literan Bikin aja minuman kayak gitu Selain bisa buat Dikonsumsi barang-barang Sama keluarga di rumah Itu juga bisa buat Stok gitu Di rumah Biar orang tuh Tetap di rumah aja Dan jarang keluar Gitu maksudnya Ngurangin keramaian di luar juga Gitu temen-temen Nextnya adalah Aksesoris rumah Nah Kenapa aksesoris rumah Seperti yang gue tau Banyak pasangan muda yang baru nikah Dan mereka baru punya rumah ya Rata-rata Maksudnya baru punya tempat tinggal Entah kontrak Entah Beli rumah Tapi pasti mereka pengen Rumahnya tuh Estetik lah ya Indah gitu Dipandang mata Nah Untuk mereka yang masih pengen Di rumah aja Dan masih takut Adakan keluar Kayaknya Pilihan untuk belanja online Itu Salah satu pilihan yang sangat Tepat gitu Dan beli pernak-pernik Aksesoris rumah Di online tuh Kayaknya banyak pilihan yang unik gitu Ya intinya sih Aksesoris rumah itu Jadi pilihan temen-temen lah Buat yang Tau gitu Suppliernya gimana yang bagus Contohnya apa aja yang bagus Contohnya kayak gini nih Nah ini Barang-barang kayak Wallpaper Gantungan Pot-pot Nah itu kan Aksesoris rumah tuh Nah itu bisa jadi pilihan temen-temen Buat jualan Aksesoris rumah Karena orang-orang Makin pengen Rumahnya Kelihatan rapih Selama di rumah aja Biar gak bosen Oke Next Nextnya adalah Jualan Aksesoris sepeda Kenapa Aksesoris sepeda Sebenernya lo jualan sepeda Juga gak apa-apa Tapi Jualan sepeda tuh Modelnya gede banget gitu Dan udah dikuasain sama Apa namanya Koko-koko Cici-Cici yang ada di sekitar rumah temen-temen kan Nah Di perumahan gue Jadi di Naragong ya Ada dua toko sepeda Dan dua-duanya tuh Penuh setiap hari Dari pagi Sampai Hampir malam Jam Lapan masih penuh tuh Demain akan sepeda kan lagi naik banget Kenapa gak kita jualin aksesorisnya Kayak topi Tasnya Lampunya Ban Crank Dan lain-lain Pokoknya aksesorisnya lah Yang kira-kira emang Dibutuhin sama anak-anak sepeda gitu Karena emang bener-bener lagi naik down banget nih sepeda Manfaatin momennya Jangan ikut-ikutan doang gitu Jangan ikut-ikutan beli sepedanya doang Kita jualan juga Ngasilin duit juga gitu temen-temen ya Oke Ada bajunya Ada topinya ya kan Ada celana Ada sepatu Enak lah Itu Basah banget lah Bisnis sepeda Di bulan-bulan ini Ya Yang kesekian adalah Jualan cemilan ringan Nah ini adalah salah satu Produk yang gue rasa Kayaknya gak ada matinya ya Karena Mau di era pandemi kek Gak di pandemi kek Kayaknya orang ngemil mah ngemil-ngemil aja gitu kan Habis makan yang ngemil Orang Ditawarin makan Makan pokok gitu ya Masih bisa bilang Gak ah kenyang Tapi kalo ditawarin cemilan Masih mau nyemil Masih mau nyobain gitu Jadi Cemilan ringan ya Cemilan ringan tuh apa aja yang lo Kemas Itu kayaknya Masih punya market yang sangat luas gitu sekarang tuh Yang jelas Cemilan ringan itu Adalah salah satu ide yang Lumayan menarik Di bulan-bulan ini Nextnya Nextnya itu Kosmetik Nah ini kosmetik lagi-lagi Akan Sangat Apa ya Buat gue Menarik ya Menarik banget juga ya Apalagi kalo lo bikin kosmetiknya tuh Paket bundling Misalnya Paket bundling Sekali beli Langsung cantik ya elah Pokoknya Paket glowing ya Misalnya lo sediain Paket cantik lo Paket bundling kosmetik lo Itu isinya ada skincare ini Lipstick ini Ada Apalah Pokoknya campuran nih Harganya sekian Jadi Orang beli di lo tuh udah langsung lengkap gitu Gak usah beli toko lain Toko lain Toko lain Gak usah Langsung beli di lo Dapetnya itu Semua gitu Oke Ya pokoknya bikin paket bundling lah Untuk kosmetik Terus yang kesekian adalah Bisnis makanan mateng Kita tau Kita sama-sama tau ya Wartek di Berbagai belahan Indonesia ini Sangat laris Dan masakan padang juga ya Itu kan masakan mateng ya Tapi kan Ya gue sendiri Kalau siang-siang ke Wartek Atau ke masakan padang Itu Lumayan penuh ya Beberapa Bulan terakhir ya Gue gak tau ya Karena mungkin orang juga Maksudnya bulan Bulan ini nih ya Bulan ini yang udah di Udah di Longgarin PSBB nya Itu masakan padang sama Wartek Jadi penuh gitu Nah kenapa gak Kita yang jualan masakan mateng Dikemas Rapi Kayak gini nih Terus Kita jualan via Social media Ya Instagram Whatsapp Twitter Segala macem Nah kirim-kirimnya Bisa pake Ojek Online Atau lo antar sendiri Kalau emang cuman Dari-dari sekitar Sekitar-sekitar lo Yang masih bisa lo capai Mendingan Kasih free ongkir Maksudnya Kasih jasa Antar gratis gitu Orang pasti bakalan seneng kok Apalagi kalo makanan lo enak Dan makanan rasa rumahan banget Kayaknya orang bakalan Repeat order dengan cepat sih Gitu Oke Nah Jadi segitu dulu Nah jadi segitu dulu ya Ide-ide bisnis di kala pandemi ini Semoga bisa membantu temen-temen Yang lagi mau buka usaha Atau yang emang lagi bingung Mau nyari usaha apa Dimulai aja Apapun idenya Mau ide dari gue tadi Atau lo punya ide sendiri Ya silahkan gitu Dan kalo misalnya temen-temen Ada yang punya ide menarik Bisa komen di bawah Karena siapa tau Yang nonton video ini Bisa baca komen lo Dan Dia terikut Ikut terinspirasi sama ide lo Dan lo dapet berkahnya gitu Ya temen-temen ya Jangan takut bersaing Semua bisnis Pasti punya rival Dan semua bisnis Pasti punya pesaing Jangan sampe kepikiran Gue kalo bisnis ini Nanti ada yang nyamain Gue kalo bisnis ini Ntar ada yang ngikutin Gue bisnis ini Udah banyak yang jualan Jangan kayak gitu Nanti gak mulai-mulai Nanti gak punya penghasilan Cobain dulu Jalanin dulu Nah semua orang Perlu cobain Produk lo gitu Intinya sih Untuk lo tau Produk lo tuh Bagus atau enggak Enak atau enggak Ya orang-orang harus Cobain dulu gitu Dan berhasil apa enggak Ya lo harus coba dulu Jalanin bisnisnya gitu Kalo enggak ya Gak tau kan Berhasil apa enggaknya Gitu Oke Sekian dulu dari gue Terima kasih udah nonton Jangan lupa Di like Subscribe Dan komen di bawah ya Kalo emang bermanfaat Bisa di share juga Dan Buat temen-temen Yang emang Masih Betah di rumah aja Tolong pikirin Jangan cuman diem-diem doang Di rumah Tolong hasilin Oke Terima kasih udah nonton Sekali lagi Gue pamit Assalamualaikum Bye Bye